Pemirsa pagelaran MTG ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 telah usai dilaksanakan dengan lancar dan sukses yang secara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Jambi Haji Abdullah Sani pada selasa malam 29 Agustus 2023 di Arena Utama MTG, lapangan Gunung Kembang Kompleks Perkantoran Bupati Sarolangun. Dalam pagelaran bergensi tersebut, dalam ajak CR Islam menampilkan para kori dan koriah terbaik dari Kabupaten Kota se-provinsi Jambi untuk keluar sebagai yang terbaik sejak tanggal 23 sampai dengan 30 Agustus 2023 di Kabupaten Sarolangun sebagai tuan rumah. Pada malam penutupan MTG ke-52 tingkat Provinsi Jambi tersebut, Dewan Hakim MTG pun membacakan surat keputusan pemenang lomba MTG dengan nomor 03 tahun 2023 tentang penetapan pemenang dan harapan pada MTG ke-52 Provinsi Jambi ini yang diperlombakan dalam 26 cabang dan golongan musabako. Tentang penetapan pemenang satu, dua, tiga, hifatil Qur'an, tafsiril Qur'an, musabaka hadid nabi, bahmil Qur'an, syarhil Qur'an, cabang tiawa, satu, golongan dewasa, hori, terbaik satu, atas nama Haji Abdullah Fikri. Berdasarkan keputusan Dewan Hakim untuk cabang tilawah pada golongan dewasa putra, juara satu, Haji Abdullah Fikri dengan nilai 237. Yang berasal dari Kabupaten Sarulangun, sementara juara dua adalah Dede Putra dengan nilai 235 dari Kota Sungai Penuh dan juara tiga, Abdullah Rahman dengan nilai 233 dari Tanjak Barat. Serta juara harapan atas nama Zatria Delpi dari Kota Sungai Penuh. Bagas Setiawan, Jek TV melaporkan.